Intro Desa Palang merupakan sebuah desa sekaligus salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban yang berada di bibir laut utara atau biasa disebut dengan jalur pantura Menurut Asad, selaku kepala desa Palang mengatakan bahwa desa Palang merupakan pusat peradaban di kecamatan Palang Ada pun asal-usul desa Palang berawal dari sebuah kapal yang menemukan palang pintu yang terhanyut di perairan sawah yang masuk di daerah Palang Kemudian terdapat seorang tokoh yang kemudian palang yang hanyut tersebut dijadikan palang pintu untuk kesejahteraan masyarakat Akhirnya Palang, desa Palang ini tercipta menjadi sebuah desa dengan nama Palang Karena Palang tersebut, istilahnya kalau orang Jawa itu dipalangi gitu Ada pun mayoritas mata pencarian desa Palang adalah pada sektor perikanan Karena desa Palang merupakan daerah pesisir, sehingga mayoritas warga desa Palang adalah nelayan Keunggulan sektor perikanan desa Palang yaitu memiliki potensi untuk dapat diekspor langsung ke negara kawasan Asia Seperti Cina, Vietnam, dan Australia Di Palang ini memang seluruh hasil produksi ikan, hasil produksi tangkap ikan itu Kita masukkan di pabrik-pabrik, di pabrik Cina dan sebagainya itu Vietnam dan sebagainya Banyak sekali pabrik-pabrik yang masuk ke sini untuk sektor pengolahannya Karena untuk kapasitas kebutuhan regional juga banyak Tapi tidak mampu untuk menumpang hasil tangkapan itu Makanya berapa persen untuk wilayah-wilayah regional, wilayah-wilayah home industry dan yang lainnya itu Kita ekspor di luar negeri Karena tidak begitu, tidak bisa naik harga kita Karena kebutuhan secara regional sudah kita-bita nyebuki Makanya sisanya di ekspor di luar negeri di pabrik-pabrik yang ada Terima kasih telah menonton!